Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar mengenai piping design dan kali ini yang kita bahas adalah mengenai pipa dan fittings ya jadi yang kita awal dengan pipa dan fittings sebenarnya untuk belajar piping itu mudah asal kita mau belajar dan melihat dengan jernih apa yang ada di lapangan dan mencocokkan dengan apa yang ada di PNID dan piping plan serta isometrik dan lainnya nah untuk pendaluan disini kita harus tahu dulu apa sih yang menyebabkan pipa itu apa sih seperti pipaan seperti yang kita ketahui bahwa ribuan tahun lalu pipa piping gunakan untuk mengalirkan air sebagai kebutuhan air minum dan irigasi bambu digunakan Cina sedangkan untuk orang Persia dan Romawi menggunakan aquaduct atau sebagai bahan pembuatan pipa Cina menggunakan bambu untuk mengalirkan gas alam dan Cina telah mengalirkan piping dari bambu pada masa 400 sebelum masehi dan mulai abad ke-18 teknologi bahan pembuatan pipa mengalami perkembangannya yang sangat pesat sehingga pembuatan pipa pun bisa terlibat dari lokam, plastik, dan lainnya nah pipa itu apa? pipa itu adalah piping adalah berhubung dengan pipa dan komponen-komponennya yang tergagung dalam piping sistem jadi definisinya kita mulai dari pipa adalah sebuah bejana yang memiliki tekanan yang bertugas membawa peluida pipa dalam kurung cairan gas lainnya yang bertekanan dan untuk penentuan jenis pipingnya hitungkan oleh material spesifikasi yang mengacu kepada desain pipingnya baik itu berdasarkan temperatur, tekanan, ataupun jenis peluida yang dibawanya sebuah pipa belum bisa dikatakan sebuah piping karena pipa bersifat sebagai sebuah material komponen seperti flank, elbow, dan lain-lain maka kita sering kenal dengan islah pipa dan komponennya nah, pada gambar ini terdampak adalah pipa-pipa ini guys, pipa-pipa semua oke, kita kira-kira bersaharin karena, sorry ini sorry guys oke, ini adalah pipa material karbon jadi mungkin maaf kalau tidak nampak di anda nah, ini adalah pipa-pipa seamless, pipa apa ini semua seamless semua ini adalah pipa dan bukan piping maka piping komponen itu adalah material atau mechanical equipment yang berfungsi untuk menyambung pipa ke pipa berdasarkan area, lokasi, fungsi, dan keperluan dari suatu sistem perpipaan komponen pipe ini juga disifat persatuan dan bukan menit dan bisa dihitung dengan mata teranjang di saat kita akan membuat build-up material nantinya nah, nanti pada saat kita belajar pipa atau di suatu sistem perpipaan kita akan mengacu kepada PNID nah, di PNID itu kita buat pipingnya dan tinggal ke lapangan juga kita melihat lepas bahasa berdesainnya dan apabila kita ingin mendesain suatu dalam bentuk brownfield jadi kita lihat ke lapangan jadi mana ada pipa yang kita ganti dan kita lokasikan di mana 10 piece yang kita akan potong dan kita akan non-pipingnya dan untuk mengecek penggunaan material seperti komponen misalnya walaupun pipa yang lainnya itu bisa dilihat dari PNID secara kasar bisa dihitung disitu untuk tungguan build material tapi yang jelas kita harus banyak belajar ke lapangan oke jadi ada pun komponen pipa itu termasuk pipa adalah tubing, fitting, flank, gasket, bolting, valve, dan atan device seperti absen join, flexible join versus hose, strap, stanner, dan lainnya di bawah ini adalah contoh-contoh dari komponen dari piping dan sebagainya masih banyak lagi komponen piping yang merupakan alat-alat instrument control atau control system nah ini adalah bentuk-bentuk dari yang kita gunakan kayak ini strener ini valve ini valve ini strener ini flank, fitting ini adalah flexible join jadi in-lock komponen pipa dan contoh pipa komponennya dan ini adalah alat instrumentasi juga kayak control valve, check valve ini adalah valve valve ini adalah valve valve check valve ini adalah berbeda dengan piping system ini adalah alat instrumentasi yang kita lindungi ini adalah control valve nya jadi inilah piping system ini ada beberapa komponen di dalamnya oke jadi piping adalah kumpulan atau gabungan dari piping komponen yang digunakan untuk membawa menstribusi mencapur memisahkan menyalurkan perhitungan pengukuran mengontrol satu pipa pipa piping juga termasuk pipa support element tapi tidak termasuk pipe support yang berasal dari support structure seperti frame, band, foundation atau teman lainnya yang tidak sebuah dengan kode dasar yang berlaku pada piping untuk ini adalah piping komponen dalam suatu kapal ini untuk isolasi fire water plan oke ini karena ini untuk beronan fire ini agak rumit ya tadi di pipe flag dan lainnya itu itu biasanya kita gunakan penesain melalui pdms ataupun piping apa itu namanya itu oke nah oke oke ini Terima kasih.